Saya merasakan kematian. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa dari sisi Kang Emil dan keluarga sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh adik saya, kami sudah melihat, mengevaluasi, menyimak seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan termasuk juga upaya pencarian secara mandiri sehingga secara ikhtiar itu sudah dilakukan, dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian juga termasuk diantaranya yang tadi disampaikan oleh LP bahwa otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari jenazah. Oleh karena itu, Kang Emil dan Tehlia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz, yang kita kenal sebagai Eril, sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam. Terima kasih telah menonton!